Shalom adik-adik, apa kabarnya? Oke, disini semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Siap untuk beribadah, amin. Sebelum kita mulai, yuk kakak undang, adik-adik yang di rumah. Untuk silahkan bangkit berdiri, kasih sikap yang terbaik. Kita mau doa dulu. Oke, ikutin kakak doa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, buat hari yang indah. Yang boleh, Tuhan beri buat kami. Tuhan, kalau sekarang kami mau memuji. Memuji, dan menyembah, nama Tuhan. Tuhan hadir ya, Tuhan berkatin kami, Tuhan berikan kami, Tuhan berikan kami, suka cita, yang sangat penuh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk muji-muji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Yang bersuka sama Tuhan, coba tepuk tangannya dong sekali lagi. Sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sama-sama lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Berkawan Tuhan, sekali lagi katakan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Lalu sekali lagi, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Lalu kita odang lagi menari awal ya. Sama-sama katakan Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Sekali lagi sama-sama katakan Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Di dalam siapa? Sekali lagi katakan Bersuka Di dalam siapa? Awet Bersuka Bersuka dalam Tuhan Mari bersuka Bersuka di dalam Bersuka 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 dalam Tuhan Bersuka Bersuka cita Lebih lagi katakan Bersuka 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 dalam Tuhan Mari bersuka Bersuka cita Lebih lagi Bersuka 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 dalam Tuhan Sekali bersuka Bersuka cita Beri kemudian Beri kemudian Buat Tuhan Kita Sorakan Haleluya Yang mau lebih lagi Coba sorakan Amen Amen Kasih setiamu, nyata bagiku Hikmat kebajikan, keseniaan bagiku Sebab alasanku, ikutku sekarangnya Dan akhirnya, sangat terpengaruhimu Katakanlah semua-semua Aku nilai berganti, aku nilai berganti Karena alasanku, untuk tujangan Aku nilai berganti, aku nilai berganti 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 Sekali lagi katakan, sekop alasanku Terima kasih 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 Sama-sama Sama-sama katakan Tuhan magiku Beri kekurang buat Tuhan kita adik-adik Sama-sama katakan Yesus Dasyan tiga kali ya Satu, dua, tiga Yesus Dasyan Yesus Dasyan Yesus Dasyan Beri kekurang buat Tuhan Oke Adik-adik boleh duduk kembali Dengan sikap yang terbaik Kita akan menyembah Tuhan Boleh tutup matanya Kita naikin lagu ini dari awal ya adik-adik ya Bapakku tetap Menyembahmu di sini Bapakku tetap Menyembahmu di sini Ku percaya Ku percaya Alhamdulillah Tentang Tak usah Ku percaya Ku takus Seasabang Tentang Sertaku Tak usah Ku pimbang Kau di dalanku Tak usah Ku jamas Kau menghiburku saat ku lemah Kau ku laku Angkat tanganmu katakan Ku nyanyi haleluya Bisikin di kelainya Tuhan Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ajaik berkasa Perkuatanmu ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ajaik berkasa Perkuatanmu Di hidupku Di hidupku Kau mengunding adik-adik untuk bangkit buat diri Dengan sikap yang terbaik Kita mengunding adik-adik dari Allah Sekiranya Ada bagiku Sekali lagi Sama-sama Terima kasih 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 Ku nyanyi hal yang kuliah Sungguh kau hebat Kejahat berkasa Berkuat kamu Adik-adik sendiriku sama Ku nyanyi hal yang kuliah Ku nyanyi hal yang kuliah Ku nyanyi hal diadyu Katakan Tuhan aku sayang sama Tuhan Agungkan Tuhan adik-adik Perbuat-anmu Sekali lagi adik-adik, sembah dia Ku nyanyi haleluya Pegang tangan Tuhan Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Acai berkasat Perbuatanmu Lebih lagi adik-adik Atau tempat tersebut Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Acai berkasat Berbuatanmu Sungguh kau hebat Acai berkasat Berbuatanmu Sungguh kau hebat Sungguh kau hebat Sungguh kau hebat Acai berkasat Berbuatanmu Berbuatanmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih 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 Firmannya simpan di dalam hati, bukan dalam dompet ya, tapi dalam hati. Oke, sekarang mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, hari ini judul firman Tuhannya, here I am Lord, use me. Apa adik-adik? Here I am Lord, use me, yang artinya dilarang masuk. Benar enggak? Kak, benar enggak Kak? Salah, salah. Salah, yang tahu coba tulis di kolom chat, boleh kan Kak? Boleh ya? Nah, artinya apa sih Kak Mimi? Ada yang ngerti, ada yang tahu, pasti pinter-pinter ya. Pasti pinter-pinter udah jago-jago bahasa Inggris nih. Bilang begini nih, yang artinya nih, Tuhan ini saya, pakailah saya. Apa artinya adik-adik? Tuhan inilah Mimi, atau Tuhan inilah Queen. Pakai Queen ya Tuhan, sesuai yang Tuhan inginkan. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Siapa yang pernah melihat gambar ini? Ada? Oh ada, banyak pasti dan pasti pernah melihat. Apa ini ya Kak? Atau adik-adik ini apa sih? Oh ini, ini Kak. Kalau kita mau ini Kak, mau lagi pesen Gojek atau Gokar. Pasti timbul yang begini adik-adik ya. Apa sih ini? Oh ini adalah GPS. Ini adalah pepetah. Fungsinya untuk apa Kak Mimi? Oh gampang. Fungsinya untuk supaya kita tidak kesasar. Ya adik-adik contoh nih, Kak Mimi mau pergi ke pelaju. Ya, Kak Mimi ini enggak tahu jalan nih. Contoh nih, kita dari titik yang warna hijau. Terus mau ke titik yang warnanya merah nih. Kak Mimi dari kilometer 12 pasar alang-alang lebar. Mau ke pelaju dan tidak mengerti jalannya adik-adik. Kak Mimi minta tolong sama GPS. Supaya Kak Mimi tidak kesasar. Ya, supaya Kak Mimi pasti nih sampai di pelaju. Nah, nanti dia bisa ngoceh-ngoceh sendiri adik-adik. Dia bisa bilang begini, lurus 100 meter lurus. Ambil kiri, belok kanan, belok kiri. Putar balik, begitu ya. Nanti dia bisa beritahu sama kita. Nah, jadi kalau sudah pakai ini, pasti enggak kak kesasar. Enggak sih ya. Yang pasti kita akan sampai di tujuan dengan benar. Nah, itulah fungsinya GPS. Nah, adik-adik kalau orang mau ketemu sama Tuhan Yesus yang enggak tahu nih. Kira-kira tanyanya sama siapa ya. Kira-kira kalau ada orang yang tanya sama adik-adik nih. Siapakah Tuhan Yesus? Atau bilang begini nih. Queen, saya pengen kenal sama Tuhan Yesus. Bisa enggak Queen? Queen beritahu saya siapakah Tuhan Yesus itu. Bisa enggak Queen? Oh, Queen yang mengangguk. Dia bisa nih. Nah, adik-adik ternyata nih kita ini nih seperti ini adik-adik. Kita adalah petanya Tuhan. Maksudnya Kak Mimi. Nah, yuk dengerin ceritanya nih. Nah, adik-adik. Ada yang bisa nebak ini siapa? Ah, pasti ini bukan Kak Sandy nih. Siapa? Kak Oktav. Oh, bukan. Ya. Ada yang bisa nebak ini adik-adik? Oh, siapa ya Kak Mimi? Ini di antara kedua belas murid Yesus. Ada yang bisa? Ada yang mengerti? Ada yang tahu? Siapa Kak? Petrus? Bukan. Yohanes? Bukan. Nah, ini namanya Filipus. Siapa adik-adik? Filipus. Ini adik-adik pada zaman dulu nih ya. Pada zaman kisah para rasul. Ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, adik-adik ya. Sama nih adik-adik. Murid-muridnya Tuhan Yesus juga dikejar-kejar mau dibunuh. Makanya Tuhan menyelamatkan mereka adik-adik. Mereka dibawa keluar dari Yerusalem. Nah, kebetulan ya Om Filipus ini dia berada di Samaria. Dia lagi mengajar tuh adik-adik orang Samaria. Ternyata adik-adik Tuhan Yesus sayang kepada semua orang. Semua suku bangsa. Suku Jawa, suku Batak. Semua ya adik-adik ya. Semua Tuhan sayang. Ketika Tuhan Yesus mati di kawis salib. Dia menyelamatkan semua orang. Nah, suatu hari Tuhan, ini ya malekat Tuhan berkata sama Filipus. Om Filipus. Filipus, kamu harus pergi ke jalur gasa. Kemana adik-adik ke jalur gasa yang pasti bukan Indonesia adik-adik ya. Nah, ini adanya di Israel. Kemudian nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang lagi bertanya-tanya tentang Tuhan Yesus. Dia nih baca Alkitab tapi dia tidak mengerti. Kamu harus menjelaskan siapakah Yesus yang sebenarnya. Nah, kira-kira Om Filipus mau gak ya? Hah? Iya, pasti mau dong ya. Om Filipus bilang begini. Siap dan. Kemudian adik-adik Filipus berangkat. Nah, ketemulah dengan seorang yang ini badannya agak hitam. Hitam manis adik-adik. Oh, ini dari Etopia. Dia seorang pejabat. Adik-adik dia seorang pejabat perbendaharaan. Ya, jadi tugasnya itu ngitung-ngitung duit negara. Nah, ini adik-adik. Sampai di sana Om Filipus bertanya. Halo Sir, how are you today? Wah, ini kenalan dulu adik-adik ya. Kemudian permisi Kulonowon mau tanya. Bapak sedang lagi baca Alkitab. Wih, sida-sida dari Etopianya diri terkejut. Eh, kok tahu sih saya lagi baca Alkitab. Benar, saya lagi baca Alkitab yang ada di kitab Yesaya. Nah, adik-adik dia lagi baca, tapi saya tidak mengerti. Nah, adik-adik. Jadi pada saat ini, sida-sida dari Etiopia ini, adik-adik. Ya, dia bilang begini. Oh, kok kamu tahu? Terus mereka kenalan adik-adik. Kan hal ini, Pak, saya bernama Filipus. Saya adalah saksi. Saya adalah seorang murid Tuhan Yesus. Yang diceritakan oleh kitab Yesaya. Kitab Yesaya bilang begini. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Diem, enggak berontak. Jadi kalau adik-adik pernah lihat ya. Apa namanya? Kambing atau sapi. Ketika mereka dibawa ke tempat, pembantaian itu tempat pemotongan, adik-adik. Ya, diem. Cuman keluar air mata. Nah, ini artinya apa? Saya enggak mengerti. Kemudian, Filipus bilang berkata begini. Pak, yang Yesaya ceritakan, Nabi Yesaya ceritakan, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya adalah saksi hidupnya, Pak. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Saya yang bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus masih hidup. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ke surga atau dapat menemui Bapak kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Saya, Pak. Mungkin, Filipus bilang begini. Saya dulu orang berdosa, Pak. Sama seperti Bapak. Semenjak saya ketemu sama Tuhan Yesus, hidup saya berubah. Dulu saya jahat. Tapi Tuhan menerima saya dengan sepenuh hati. Tuhan tidak pernah, Pak, memandang dosa saya. Bahkan Tuhan tidak pernah mengungkit-mungkit Yesus. Tidak pernah mengungkit-mungkit kamu ini begini, begini, begini. Tidak. Hidup saya berubah. Pak, apakah Bapak mau mengenal Tuhan Yesus? Tuh, adik-adik ya. Ini lagi diceritakan ini, adik-adik. Mereka lagi ngobrol tentang Tuhan Yesus. Nah, pada saat adik-adik, Filipus, Om Filipus berbicara tentang Tuhan Yesus. Si sida-sida dari Ethiopia ini adik-adik, hatinya tersentuh. Roh kudus masuk ke dalam hatinya. Dia bilang seperti ini, aku mau terima Tuhan Yesus. Saya mau terima Tuhan Yesus. Apa yang harus saya lakukan? Nah, si Om Filipus ngajak, ayo Pak. Mungkin angkat tangan Bapak. Bilang begini, Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hatinya saya. Jadilah Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan ampuni setiap dosa-dosa saya. Mulai hari ini, saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan saya. Menerima Engkau Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan ampuni dosa saya. Saya dulu orang berdosa, Tuhan. Saya dulu jahat. Tapi saya mau terima Tuhan Yesus. Tuhan terima saya ya. Tuh adik-adik, terus apa yang terjadi? Setelah dia terima Tuhan Yesus. Kemudian apa lagi yang harus saya lakukan? Sebagai tanda orang percaya sama Tuhan Yesus. Ini lagi dijelasin adik-adik. Mereka dijelasin tentang Tuhan Yesus. Tentang kitab Yesaya yang berkata tentang Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus. Yang mengorbankan dirinya buat kita semua. Nah, terus apa lagi adik-adik? Dibilang begini. Kalau Bapak mau percaya sama Tuhan Yesus. Dan percaya mau menjadi anaknya. Harus ada satu tanda nih. Apa itu? Harus dibaptis selam. Mereka cari-cari di mana nih ya? Apakah di sini ada sungai? Mereka terus jalan adik-adik. Harus dibaptis. Nah, nanti adik-adik yang sudah berumur 12 tahun. Adik-adik harus dibaptis. Itu tandanya adik-adik percaya sama Tuhan Yesus. Wah, ada KTP-nya nih. Pernah lihat KTP? Baptisan artinya adik-adik menjadi milik kerajaan surga. Sah nih. Jadi anaknya Tuhan Yesus. Oh begitu ya Pak. Saya mau dibaptis Pak. Saya mau dibaptis Filipus. Nah, mereka jalan adik-adik. Jalan. Terus ketemu dengan sungai. Kemudian bilang gini. Saya mau dibaptis. Kemudian adik-adik dia diberi diri dibaptis. Aku membaptis kamu. Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Ini dibaptis adik-adik. Dia dibaptis. Apa sih Kak Mimi artinya dibaptis? Gini nih adik-adik. Dulu kan kita nih orang berdosa nih adik-adik. Ya, semua nih dari mulai pikiran kita. Hatinya kita. Tangannya kita. Kakinya kita. Semua penuh dosa. Ya, termasuk Kak Mimi juga nih. Siapa yang sampai akhir ini sering berkelahi. Pakai tangannya untuk memukul. Puk. Ya. Kalau berkelahi adiknya ditonjokin. Digepukin. Terus siapa di sini pernah iri hati? Siapa mulutnya atau lidahnya pernah berbohong? Ayo pernah. Atau memaki-maki. Nah, kita semua penuh dengan dosa. Artinya nih hidup kita yang lama itu adik-adik dikuburkan nih. Arti dibaptis begitu adik-adik. Makanya kita baptisnya selem nih. Blub, 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 blub. Sampai seluruh badannya penuh dengan, dibasahi dengan air. Artinya nih kehidupan yang lamanya kita itu dikubur. Kita menjadi manusia yang baru miliknya Tuhan Yesus. Tuh adik-adik. Setelah dia dibaptis nih. Sida-sida dari Ethiopia. Ini adik-adik. Dia merasa sesuatu yang baru dalam hatinya. Ada roh kudus. Dia merasakan damai sejahtera. Ya adik-adik. Yang dulu dia gak pernah merasakan damai sejahtera. Dia rasakan ada sukacita. Ada sejahtera dari Tuhan Yesus. Sampai adik-adik dia, nah dia menitikan air mata. Dia bilang, Tuhan Yesus saya mengasihi Tuhan. Tuhan pakailah saya. Saya mau berubah. Mau ikut Tuhan sampai dengan kematian saya. Atau sampai akhir hidupnya saya. Padahal dia adik-adik ini bangsa lain loh adik-adik ya. Dia orang bangsa asing. Tapi Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan mempertemukan dengan Filipus. Orang yang tepat. Orang yang kenal sama Tuhan Yesus. Yang pernah melihat Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Bahkan Filipus menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Nih. Siapa yang mau adik-adik. Mau apa Kak Mimi? Mau dipakai Tuhan sama seperti Om Filipus. Banyak loh adik-adik. Ya kayak misal contoh nih ada nih mungkin papa mamanya kita. Ya. Papa mamanya kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik sendiri sama oma. Atau sama popo. Sama nenek yang ke gereja. Tapi papa mama belum mengenal Tuhan. Kak gimana caranya kita bisa dipakai seperti Om Filipus. Wah gampang banget nih. Yang pertama. Kita lihat ya adik-adik ya. Ya. Nah. Mengenal Tuhan Yesus secara benar. Yuk ngomong sama-sama kami. Satu, dua, tiga. Mengenal Tuhan Yesus secara benar. Berarti kita harus kenal dulu sama Tuhan Yesus adik-adik. Sebelum kita mengajak orang lain. Atau kita kasih tau tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Kalau kita sendiri tidak pernah ketemu sama Tuhan Yesus atau tidak kenal sama Tuhan Yesus. Bagaimana kita ngomong. Benar gak? Contoh nih. Kak Mimi belum pernah ke Punti Kayu. Kak Mimi mau ngajak Kak Aca. Kak Aca yuk kita pergi ke Punti Kayu. Padahal Kak Mimi juga belum pernah ke Punti Kayu adik-adik. Bisa-bisa Kak Mimi sama Kak Aca bukannya ke Punti Kayu. Tapi kemana Kak? Nyasan gak tau kemana. Karena sama-sama gak tau. Sama adik-adik. Kalau kita gak pernah kenal sama Tuhan Yesus. Tidak pernah merasakan Tuhan Yesus. Adik-adik gak bisa cerita. Contoh nih ada temannya yang sedih. Dia sedih. Contoh papa mamanya mau pisah. Adik-adik tau nih. Adik-adik pernah nih merasakan Tuhan Yesus. Contohnya begini. Pada saat adik-adik nyanyi. Tiba-tiba air matanya adik-adik mengalir. Adik-adik menyembah Tuhan. Air matanya mengalir. Adik-adik merasa Tuhan Yesus memeluk adik-adik. Terus nih rasa hatinya tadi yang sedih nih. Tiba-tiba Tuhan ganti dengan rasanya lega banget. Plong banget. Eh tiba-tiba ada rasa suka cita dalam hatinya. Tanpa adik-adik sadari ternyata itu Tuhan Yesus lagi memeluk adik-adik. Tuhan Yesus menghibur. Nah berarti adik-adik pernah merasakan kasih Tuhan. Ya mungkin adik-adik waktu sakit. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku Tuhan. Atau mungkin papa mamanya sakit. Adik-adik tumpang tangan. Tiba-tiba mamanya sembuh. Itu berdedek sedang merasakan Tuhan. Adik-adik bisa cerita nih sama temannya. Queen bisa cerita sama temannya. Benar loh. Pada saat itu ya mama aku lagi sakit. Nanti kalau mama kamu sakit. Kamu doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong mama saya. Tuhan Yesus sembuhin ya Tuhan. Tuhan kasih dokter yang terbaik. Nah berarti adik-adik sudah pernah merasakan kasih Tuhan. Oh sudah benar nih. Jadi adik-adik bisa cerita sama teman-temannya. Nah yang kedua nih. Ada roh kudus dalam hatinya kita. Apa adik-adik? Ada roh kudus dalam hatinya kita. Ya kalau hatinya masih hitam. Enggak mungkin adik-adik bisa ngomong tentang Tuhan Yesus. Pasti yang keluar tentang. Oh yang jahat-jahat nih. Maunya berantem terus. Ya maunya berbohong terus. Maunya nyontek terus. Tapi kalau ada roh kudus dalam hatinya kita. Berarti ada kasih adik-adik. Ketika ada di melihat orang susah. Atau misalnya temannya. Enggak ada makanan. Adik-adik ada lebih. Adik-adik bisa berbagi. Nah karena ada roh kudus di dalam hatinya. Adik-adik. Berarti ada kasih nih. Terus apalagi nih. Ada kerinduan dipakai Tuhan. Kadang-kadang dipanggil Queen. Tuhan Yesus panggil. Terus Queen jawab. Ya Tuhan Yesus. Queen mau gak melayani aku? Wah Tuhan bilang begitu. Melayani siapa Tuhan? Melayani saya. Tuhan Yesus. Queen bilang begini. Enggak mau ah. Wah Tuhan maksa gak adik-adik? Enggak. Tuhan bisa cari yang lain. Bisa cari misalnya nih. Bisa cari si Amoy. Karena Queen gak mau. Tapi pada saat Queen. Queen. Queen bilang gini. Ya Tuhan. Ini Queen. Wah. Queen mau gak melayani aku? Mengayai pekerjaan Tuhan. Mau Tuhan. Queen bisa apa? Queen bisa nyanyi. Wah. Seperti tadi ya teman kita Queen. Dia melayani Tuhan. Walaupun umurnya masih kecil. Mungkin baru 10 tahun ya Queen ya. Ya. Bisa melayani Tuhan. Adik-adik. Apa nih? Nanti misalnya adik-adik nih. Kak, Kak Sandy. Minggu depan aku mau ya bawa kolekte. Wah ya. Dimana di ibadah outside. Kak, saya mau ya Kak. Kak, saya mau nih dancer. Wah yang pintar narik nih. Boleh adik-adik. Tuhan senang gak? Oh bahagia. Wah bahagia Tuhan Yesus. Karena adik-adik mau deket sama Tuhan. Ya. Nah kemudian apa lagi nih kita lihat nih. Tolong dong Kak. Nah iya. Gimana caranya memulai melayani Tuhan. Adik-adik bingung. Kak Mimi. Saya kan masih kecil. Ngomong aja saya belum bisa kok. Kan saya takut. Kalau tiba-tiba ketemu sama orang. Gitu ya adik-adik. Gimana saya mau ngomongnya Kak Mimi. Saya pengen dipakai Tuhan. Nah ini ada caranya nih. Catat ya. Nah. Uh. Gampang sekali. Ya. Apa jadi melakukan firman Tuhan. Apa Kak Sandy? Oh Kak Sandy jawab. Melakukan firman Tuhan. Oh kita tanya Queen. Apa Queen? Oh Queen bilang. Melakukan firman Tuhan Kak Mimi. Lampang ya adik-adik ya. Melakukan firman Tuhan. Tuhan bilang begini. Queen. Jangan sombong ya. Queen begini. Siap dan. Tidak sombong. Wah. Queen. Queen. Jangan males ya. Queen bilang begini. Oke Tuhan. Tidak males. Bangun pagi. Rapiin tempat tidur. Terus apa bantuin mama. Nyapu. Terus apa lagi. Rajin belajar. Wah. Berarti adik-adik sudah melakukan firman Tuhan. Tidak berantem pun. Berarti kita melakukan firman Tuhan. Siapa yang masih suka berantem. Coba. Oh Kak Mimi juga masih suka ya. Oh masih suka Kak Mimi. Jadi jangan suka berantem. Kalau tadi sempat berantem nih. Cepat-cepat baikan. Ya nanti kalau lama. Nanti adik-adik membuka bagi iblis. Ya pintu nih. Wah. Nanti iblisnya yang masuk. Jadi harus cepat-cepat berdamai. Amen. Jadi caranya kita. Memulai melayani Tuhan. Yang pertama kita melakukan firman Tuhan. Wah pintar-pintar nih adik-adik nih. Nah. Ini nih. Belajar berbagi. Ya adik-adik ya. Belajar berbagi. Nah. Ini mah gampang. Wah. Kak. Kita gak boleh pelit ya. Betul gak boleh pelit. Firman Tuhan bilang begini nih. Orang kikir, pelit, medit. Wah. Itu tidak ada dalam kerajaan surga. Jadi jangan pe-pelit. Kak berbagi untuk apa. Mungkin adik-adik. Contoh nih. Ya. Temannya. Mungkin mereka tidak punya makanan. Adik-adik yang punya berkelimpahan. Adik-adik boleh memberi kepada mereka. Apalagi di hari-hari yang seperti ini adik-adik. Banyak mereka yang kurang beruntung. Nah. Tuhan mau pakai kita nih. Untuk menjadi berkat bagi mereka. Melalui persembahan adik-adik. Melalui pemberian adik-adik. Mereka merasakan kasihnya Tuhan. Yesus. Amin. Mau berbagi ya. Belajar nih. Contoh. Adik-adik punya mainan yang kecil-kecil. Masih kecil nih kakak. Saya umur lima tahun. Iya nih punya mainan. Adiknya yang tiga tahun. Pinjem. Begitu ya. Adik-adik mau pinjemin apa enggak? Oh enggak boleh. Awas ya. Sekali menyentuh. Sekali pegang. Saya tonjok. Wah. Itu berarti dia belum melakukan firman Tuhan. Berarti dia kikir. Pelit. Ya adik-adik ya. Nah. Kalau dia nih. Mau berbagi. Ya. Ini dede mainannya. Nanti kalau sudah ada selesai. Pinjim balikin lagi ya. Nah berarti dia mau berbagi. Nah terus apa lagi nih adik-adik? Ya tolong. Nah. Ini gampang sekali. Berdoa syafaat. Apa sih kak Mimi berdoa syafaat? Nah berdoa syafaat itu adik-adik. Berdoa untuk orang lain. Mungkin kita enggak bisa nih memberitakan injil. Seperti di Alkitab. Karena kita masih mungkin belum bisa baca. Atau kita belum memahami firman Tuhan. Nah adik-adik. Gampang nih. Berdoa syafaat. Contohnya nih. Adik-adik lihat apa nih? Oh. Lagi banyak orang-orang yang berbuat kejahatan. Banyak pencurian. Adik-adik berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang jahat. Tuhan. Tuhan jamalah hati mereka. Bila mereka boleh berbalik Tuhan. Dari mereka jahat. Mereka jadi orang yang benar. Jadi orang yang baik. Tuhan denger doa kami ya Tuhan Yesus. Atau adik-adik berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk Papa Mama. Yang saat ini belum kenal Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka Tuhan. Supaya nanti Tuhan kami boleh bersama-sama Papa Mama. Mungkin di surga nanti Tuhan. Biar kami boleh sama-sama dengan mereka. Wah. Tuhan berkati Indonesia Tuhan. Biar Indonesia Tuhan Yesus terhindar dari setiap bencana malapetaka Tuhan. Nah itu berdoa buat orang lain. Itu artinya adik-adik berdoa untuk siapa? Untuk orang lain. Namanya doa syafaat. Jadi ada berdoa untuk diri sendiri? Ada nih. Ada juga berdoa syafaat. Tuhan denger gak adik-adik? Kalau adik-adik sungguh-sungguh berdoa. Doanya dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, Tuhan denger nih. Tuhan akan pakai siapa? Sama kayak yang tadi adik-adik. Mungkin Tuhan bukan adik-adik nih yang memberitakan firman Tuhan. Tapi Tuhan mengutus orang lain nih adik-adik. Kayak Om Filipus itu ketemu sama yang sida-sida dari Etiopia itu adik-adik. Nah. Mungkin nanti orang-orang jahat akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Mungkin di penjara-penjara. Mereka denger firman Tuhan. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka. Kemudian mereka bertobat dan mencari orang yang benar. Oh Tuhan Yesus senang adik-adik. Yang mau berdoa syafaat lambaikan tangannya. Ada? Oh ada. Sama-sama ya adik-adik. Bayangin aja nih. Kalau di GBI Musi Palem Indah Rayon 15 ada 2.500 anak-anak sekolah minggu. 2.500-nya berdoa semua adik-adik. Wah Tuhan senang adik-adik. Wah malaikat Tuhan lompat-lompat. Kenapa? Tuhan pasti mendengar. Amin. Pasti akan terjadi pertobatan yang besar. Karena ada anak-anak Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Mau ya? Nah Kak Mimi punya video adik-adik. Yuk kita akan nonton sama-sama videonya. Tiap hari ku temukan. Tiap hari kita akan temuin ada adik yang seperti ini. Yang terlihat hidup yang tak menentu. Mereka gak ada masa depan adik-adik. Jangan kan untuk makan ya. Mereka untuk sekolah aja susah. Sepertinya mereka ketawa-ketawa senang nih adik-adik. Padahal mereka sedih adik-adik. Kenapa? Enggak ada yang perhatikan mereka. Tapi Tuhan denger dulu tangisan mereka loh adik-adik. Tuhan denger dulu tangisan mereka loh adik-adik. Nanti Tuhan akan pakai adik-adik untuk menjadi berkat bagi mereka. Melalui perhatikan mereka loh adik-adik. Tuhan denger dulu tangisan mereka loh adik-adik. Mereka punya makanan lebih punya makanan lebih punya tas sekolah mungkin yang tidak ditakai lagi. Adik-adik boleh memberikan, menjumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Tuhan denger dulu tangisan mereka loh adik-adik. Suatu saat mereka akan berjumpa dengan Tuhan melalui persembahan adik-adik. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tuhan denger dulu tangisan mereka loh adik-adik. Karena ada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka boleh, mereka bisa sekolah adik-adik. Mereka bisa menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena ada adik-adik yang berdoa. Adik-adik yang berbagi bagi mereka. Yuk yang sekarang mau Tuhan pakai lambaikan tangannya. Yang bilang begini Tuhan. Ini aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Tuhan Yesus. Ini Mimi. Ini Queen. Ini Kak Aca. Pakai Tuhan. Pakai Kak Aca Tuhan. Pakai Kak Mimi Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama naikkan lagu ini adik-adik. Lagunya bilang seperti ini. Hidupku sekarang. Yuk sama-sama ya adik-adik. Ketempat kudusmu Tuhan. Ketempat kudusmu Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jatuh. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jatuhkan kami rumah doa Tuhan. Jatuhkan kami. Tunggu doamu, agar semua suku bangsa datang menyebabu. Kita mulai dari awal lagi, adik-adik. Angkat tanganmu. Bawa hidupku sekarang. Kami bawa hidup kami Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati kami Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan Yesus. Penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Katakan, jadikan aku Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Agar seluruh keluarga ku menyembahmu Tuhan Yesus. Agar semua suku bangsa. Datang menyembahmu. Datang menyembahmu. Datang menyembahmu. Datang menyembahmu. Memilih pintu melihat Tuhan orang-orang yang baru menyembahmu Tuhan. Jadikan aku Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan. Lewatlah mereka Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa. Datang menyembahmu Tuhan Yesus. Dan iki Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Rumah doamu. Agar setiap anak-anak. Agar setiap anak-anak datang menyembak Jadikan aku Tuhan, ayo nyanyi angkat tanganku Jadikan aku Tuhan, jadikan kami Tuhan Yesus Jadikan aku Tuhan, ayo nyanyi angkat tanganku Jadikan aku Tuhan, ayo nyanyi angkat tanganku Jadikan aku Tuhan, agar setiap anak-anak datang menyembak Agar setiap keluarga ku menyembakmu Tuhan Agar setiap keluarga ku datang menyembakmu Agar setiap keluarga ku datang menyembakmu Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus Ini hidup kami Tuhan, kami mau Tuhan Kami mau menjadi berkat Tuhan dimanpun kami berada Tuhan pakai hidup kami Bila kami boleh menyenangkan hati Tuhan Bila kami boleh menjadi berkat Tuhan Bagi mereka Tuhan Bila mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Seperti kami berjumpa dengan Engkau Tuhan Kami boleh merasakan Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Bila mereka juga boleh merasakan sama seperti yang kami rasakan Tuhan Bila kami percaya Tuhan Tuhan akan melawat mereka Tuhan berkati kehidupan mereka Kami bawa mereka yang kurang beruntung Tuhan Kami percaya Tuhan akan kirim Tuhan Mereka Tuhan yang memberkati Tuhan Mereka ya Bapak Tuhan terima kasih buat kebaikanmu Pakailah hidup kami Tuhan Tuhan kami rindu Mulai dari kami kecil Tuhan Sampai kami dewasa nanti Tuhan kami boleh setia sama Tuhan Kami boleh setia sama Tuhan sampai akhir Kami sayang sama Tuhan Yesus Tuhan Kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan Pakai kami Tuhan Pakai papa mama kami Tuhan Mbak suster kami berkati mereka Bahkan teman-teman kami yang di sekolah Tuhan berkati mereka Teman-teman kami yang bakal mengalipun Tuhan Bila kasih Tuhan melawat mereka Terima kasih Tuhan Terima kasih yang putus Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Terima kasih buat bagi hari ini Tuhan Yesus Kami mengasihi Tuhan Terima kasih Bapak Kalau kami boleh hari ini sudah selesai mendengar firmanmu Bila firmanmu Tuhan tetap di dalam hati kami Bahkan berbuah lebat Tuhan Kami boleh menjadi saksi Tuhan Dengan kami melakukan firmanmu Terima kasih lo kudus Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus